Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan cara backup dan restore database MySQL tanpa harus melalui browser seperti ini dan disini saya memiliki database bernama dbcontop dan satu tabel bernama tabel barang dan ini adalah isinya bagi berikut dan di proyek saya ini saya telah memiliki sebuah koneksi bernama kelas db yang telah terhubung dengan database tadi yaitu database dbcontop dan sekarang saya akan membuat satu form main class dengan menggunakan jframeform disini kita klik kita beri nama backup restore klik finish sekarang saya akan mendesain proyeknya maksud saya mendesain aku punya dulu aku punya dulu mungkin seperti ini formnya jadi disini kita perlu mengetik nama database yang akan kita backup backup ataupun restore sekarang kita masuk pada tombol backup double click dan disini saya telah memiliki beberapa kode sekarang kita copy paste lebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati ya baik disini pada button satu kita lihat ada sebuah fungsi jika nama database yang kita input kosong maka akan muncul pesan seperti ini ketik nama database anda dan jika tidak akan terjadi pendeklarasian beberapa variable yaitu db name db user dan db password disini root root dan nama database kita variable folder path ini adalah lokasi dari database yang akan kita backup nantinya dan dia berada pada folder sfc source dan akan membuat sebuah folder bernama backup database nanti pas di bawah package ini yaitu codingnya disini kode ini berfungsi untuk alamat dan database dan tempat menyimpannya disini proses validasi web server beserta alamat databasenya yang meliputi user root dan database tadi dan disini mulai proses eksekusi validasi di atas dan jika prosesnya berhasil maka akan muncul pesan seperti ini berhasil backup database dan jika tidak akan muncul juga pesan seperti ini backup gagal database anda tidak ditemukan begitu pula dengan tombol restore seperti ini kita deklarasikan juga parabelan sama db name db user db password alamat dari database kita proses validasi dan disini proses nah disini coding untuk menunggu proses eksekusi coding yang ada pada baris ini dan dibawahnya jika prosesnya berhasil maka akan keluar pesan seperti ini berhasil restore database dan jika tidak muncul pesan restore gagal database anda tidak ditemukan baik sekarang coba kita jalankan kita coba ketik db contoh kita klik backup nah teman-teman bisa lihat disini langsung ada package bernama backup database kita klik ok dulu disini sudah ter backup db contoh sql jadi isi dari database ini adalah berdasarkan isi yang ada pada database yang telah di backup pada waktu itu dengan data seperti ini jadi ketika saya ingin menghapus dua data disini menjadi satu data seperti ini dan saya ketik kembali nama database database klik tombol restore dan ketika saya refresh tabel barang ini maka akan kembali pada data yang sebelumnya yaitu tiga data jadi pada hakikatnya sama saja kalau kita import dan export disini akan tetapi ini jauh lebih mudah agar teman-teman nantinya dapat menggunakannya pada form-form khusus di dalam aplikasi teman-teman tanpa harus melalui browser seperti ini baik terima kasih semoga bermanfaat